juga kita enggak memasalahkan pintu itu masuknya atau menghadap ke samping asalkan jarak dari pintu utama itu ke dinding pembatas rumah itu cukup jauh misalnya ada 5-6 meteran gitu harus ada satu area dimana energi bisa berputar dengan enak gitu dengan berputar dengan luar biasa gamblang tanpa ada hambatan gitu ya dua teras yang saling berhadapan memang pada prinsipnya tidak bermasalah juragan kecuali ada kecualinya juragan kedua pintu tersebut ukurannya enggak sama atau ukurannya sama posisinya tidak simetris selamat malam juragan dan daniel hujan tidak hujan yang penting ayo kita bangkit bersama bangkit negeriku jayalah bangsaku maju Indonesia ku hari ini selamat hari kebangkitan nasional betul ya ke 114 loh ya 20 Mei 19 08 20 Mei 2022 ya ini kita harus bangkit dong betul jangan lagi terpuruk pandemi ya mudah-mudahan yang sudah menjadi endemi juga sebentar lagi kita patut lagi mendayung perahu kita perahu naga demi keberuntungan dan kemajuan semoga dengan apa namanya hidup yang lebih selara kita juga akan lebih bangkit dan sejahtera begitu pak kang ya begitu lah nah biar lebih serah sebab pak kang mungkin akan membantu anda sahabat selera ya kita akan ngobrol-ngobrol banyak dan yang sudah bergabung dari youtube sepertinya juga banyak yang ngobrol sama pak kang disana siapa saja yang mau kita tahu malam hari ini seh kita kunjungi dahulu yang pertama mari Damian Aceh pada video tip Feng Shui tata letak rumah juga kan Daniel ya dia bertanya begini nih kalau misalnya lahan yang saya beli itu sedikit lebih rendah daripada jalan dan semakin ke belakang semakin rendah ya karena belakangnya itu lembah juga kan semakin rendah ke lembah katanya apakah boleh rumah dibikin menghadap ke lembah agar tercipta kondisi bersandar pada gunung melihat lautan di daerah istri saya katanya kontur tanahnya enggak rata juga kan oke bagaimana juga kan boleh enggak sih menghadapnya lembah ya pak kang? betul kalau misalnya juga boleh pak energinya enggak bisa masuk gitu kalau menghadap lembah memang seharusnya dong ya karena kan sandaranya enggak boleh lembah bersandarnya memang harus ke gunung tetapi masalahnya jalanannya ada di gunung juga kan jadi dia harus membelakangi jalan utama yang ada di belakang rumah boleh enggak gitu ada tanggepan sih dari Krihokya maksudnya membelakangi jalan tetapi menghadap lembah gitu ya katanya iya sih secara rata-rata atau secara umum lah katakanlah Juragan Daniel boleh aja sih kita puter gitu rumah jadi rumah yang seharusnya menghadap jalan kita puter membelakangi jadi membelakangi jalan raya di depan rumah seharusnya sebab kalau enggak kan rumah kita akhirnya dari depan tuh makin ke bawah tuh nantinya kalau kita uruk setengah mati nanti karena perbedaan dari lantai di jalan depan ke belakang mungkin meteran gitu ya dua meter tiga meter nah itu nguruknya setengah mati kan nah jadi boleh aja dibalik dengan catatan ya kalau di depannya nanti setelah kita balik itu juga ada jalanan juga kan setelah kita balik juga ada jalanan jadi jangan nanti kita menghadapi satu lahan yang bukan jalanan gitu ya jadi kalau kita terus membuat jalan sendiri nggak ada tembus kemana-mana kan berarti jalan butuh iya betul jadi harus ada jalan dan lebih bagus lagi kalau itu memang merupakan sebuah pemukiman di dataran yang lembah tadi gitu ya jadi boleh saja asalkan lembah itu bukan lembah yang sempit yang cuma ya tiga rumah selesai empat rumah lima rumah selesai itu sama juga kita berada di dalam lobang kuali nah ini nggak boleh ya tetapi harus dia merupakan satu hamparan satu perumahan yang memang rendah begitu ya itu nggak masalah karena kita akan menganggap depan rumahnya itu adalah bagian pintunya yang pintu utama tadi gitu ya tetapi harus diingat juga oleh Damien Aceh bahwa secara khusus kedudukan rumah dan pintu utamanya juga harus bener dong ya jadi bukannya berarti boleh kemudian ternyata dia harusnya menghadap ke timur nah setelah dia balik hadapnya ke barat itu kan jadi salah juga kan oh iya dan kemudian betul pola kedudukan rumah dan ada pintu utama ada itu videonya ya jadi tolong di simak ya kita maju untuk lanjut ke Hendrik juga kan Daniel Hendrik baik pada video tip feng shui tata letak rumah ya karena ini tip feng shui ini penting karena segala sesuatu melanjutkan apa yang tadi untuk Damien Aceh bahwa setelah diputar haruslah sesuai dengan pola kedudukan dan hadap pintu utama agar kemudian penataan dari pembagianan bangunannya juga nggak keliru begitu ya nah Hendrik bertanya apabila rumah saya lebih lebar 50 cm setengah meter ya dari rumah di seberang sehingga terkena siku jadi rumah saya itu terkena siku dari rumah di seberang pada bagian kiri dinding rumah tapi tidak terkena pintu utama rumah saya apakah ada efek jeleknya tidak ya sebagai catatan pintu utama rumah saya tidak menghadap ke seberang rumah melainkan pintu rumah minimalis dia bilang masuknya dari samping mohon infonya juragan waduh rumahnya minimalis termasuknya dari samping tapi yang dimaksud ini tipe rumah minimalis ya bukan rumahnya minimalis selengkah sampai ke dapur selengkah bukan begitu loh ya di tipe rumah minimalis hehehe hehehe nah betul siku tadi gak ada masalah juragan ya kecuali itu tetangga di depan dia memang iseng sikunya itu dibikin model model dibikin sudut-sudut lancip nah ini yang gak boleh ya misalnya di sudutnya itu dia bikin di sudut rumah seberang rumah itu dia bikin menara-menaraan yang ada tak lah sudut lancipnya ke arah rumah kita walaupun di tempat kita itu bukan pintu utama tetap gak boleh juragan tapi saya rasa gak ada lah yang begitu ya ke tombak-tombakan yang tombak-tombakan ya panah-panahan hehehe ya jadi itu tidak masalah ya nah sekarang dia bilang rumahnya minimalis tipenya pintunya dari samping iya saya pikir gak semua rumah minimalis ya pintunya dari samping iya 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 tetapi juga kita gak perlu masalah kan pintu itu masuknya atau menghadap ke samping asalkan jarak dari pintu utama itu ke dinding pembatas rumah itu cukup jauh misalnya ada 5-6 meteran gitu sehingga tidak misalnya kita buka pintu 1-2 meter itu dinding nah ini gak bagus oke karena apa? karena tidak mampu berputar atau atau depannya panjang nih juragan depannya apa pak? halamannya halamannya jadi jarak dari dinding pembatas rumah dengan tetangga di samping ini ke pintu ada nih 6 meter nih tapi giliran kita buka pintu ke dalamnya cuma 2 meter juga gak boleh oke 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 ya jadi harus ada satu area dimana energi bisa berputar dengan enak gitu dengan berputar dengan luar biasa gamblang tanpa ada hambatan gitu ya jadi pintu utama seharusnya memang menghadap ke posisi yang panjang itu nomor 1 dan tentu saja juga jangan sampai ke posisi ciong dong ya karena harus ada tuh berdasarkan hitungan sio kemana sebetulnya posisi tersebut ya tuh? ya sesuai yang tinggal kan pak? betul betul kepala keluarga kita lanjut nih ada pertanyaan yang berkaitan dengan itu juga kan ada Hendra Lim semeru pada video tips feng shui tata letak rumah kalau tanggal lahir 6 Mei 1969 pintu rumah utama yang terbaik menghadap kemana dan bersandar kemana terima kasih 6 Mei 1969 berdasarkan kalender Imlek itu lahirnya pada hari Selasa juga kan ya tanggal 20 bulan ketiga Imlek tahun 25 20 usia Imleknya tentu 54 tahun sionnya ayam nah kalau udah tahu sionnya ayam itu kan harus ada hitungan tuh ya udah tahu tuh ya kita pernah tampilkan gambar jam dinding inget gak juga kan? gambar jam dinding ya bahwa kalau tikus adanya di posisi 12 gitu ya 12 itu posisi utara 360 derajat nah kalau ayam adanya di posisi banget 270 derajat juga kan? ya jadi harus dihadapkan ke sana gitu tuh nah temen-temennya ayam siapa aja juga kan? waduh nah itu dia lupa lagi nah itu kerbau dan ulang kerbau itu ada di posisi 30 derajat 150 derajat ya ulang di posisi 150 derajat nanti saya minta saya punya tim untuk membuatkan arahannya ya digambarkan agar Hendrik maupun siapa tadi? Hendrik ya dan Damien Aceh pun paham bahwa posisi itu tidak boleh keliru begitu ya nah nah nahnya boleh nahnya boleh tapi udah tuh tadi nahnya nahnya ya oke oke kesehatan karakter bakat bisnis hubungan hong sui waktu nasib dan siasat kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode yin yang lima unsur agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi selaras dan seimbang dengan alam semesta kita kita lanjutkan panggsi bersama dengan Bapak yang memungkian dari TV nah nah nahnya itu harus ada lanjutannya tuh ya berarti nahnya itu mengingatkan kita bahwa posisi kedudukan dan hadap itu harus benar dulu ya kalau kita berkaitan dengan posisi kedudukan dan kita harus ingat delapan arah mata angin gitu kalau kita berkaitan dengan posisi hadap itu berkaitan dengan 12 posisi show ya nah berkaitan dengan posisi show itu akan di kita gambarkan dengan jam dinding seperti biasanya ya tetapi berdasarkan posisi kedudukan aku saya harus berdasarkan pada analisa yang akurat berdasarkan data kelahiran yang lengkap dari kepala keluarga untuk yang satu ini tentu saja kita berharap sahabat sonora mau mengajukan pertanyaannya langsung ke 0812 112 92 00 00 saya mau lanjut ke Raya Blasius Raya Blasius Raya Blasius Raya Blasius pada video rezeki mau lancar hindari pantangan pintu edisi pertama salam kenal Om Kang rumah saya ada 2 teras kecepatan lagi tuh Om Kang nya hehehe hehehe samping iya samping kiri dan kanan jadi dia punya rumah nih ada terasnya 2 nih di kiri ada di kanan ada juga gan kedua teras itu posisinya berhadapan sehingga kalau kita berada di satu sisi maka kelihatan tembus ke sisi lainnya bagaimana sehat atau keliru tuh juragan kalau kita berada di satu sisi akan tembus ke sisi lainnya betul boleh gak iya tapi kan kalau teras itu tentu dibatasi oleh pintu dong ya dua teras yang saling berhadapan memang pada prinsipnya tidak bermasalah juragan kecuali ada kecualinya juragan kedua pintu tersebut ukurannya gak sama atau ukurannya sama posisinya tidak simetris jadi asimetris gitu ya tidak berhadapan langsung kalau dia berhadapan langsung ya berarti kalau kita tarik benang nih kusen yang satu dengan kusen yang lain pas gitu nah ini gak masalah jangan dia dia di tengah-tengah gitu sehingga kusen yang satu mengeluarkan energi negatif mendera ya menyerang ke lubang pintu yang lain yang dihadapannya begitu juga yang satunya gitu ya ini yang gak boleh juragan ya jadi kosong kusennya itu harus sama besar dan harus simetris dan satu lagi juragan kedua pintu tadi kedua pintu tadi tidak boleh sama besar dengan besaran lubang pintu utama kedua pintu tadi kedua pintu teras tadi tidak boleh sama besar dengan pintu utama betul pintu utama harus lebih besar gitu ya paham ya kita lanjut ada romaida marbun selamat malam pada video mengundang hoki ke dalam rumah pak kan kalau rumah gak ada jendela bagaimana pak wah pengap dong ya jangan dong iya iya jendelanya hanya di dapur bentuk rumahnya bentuk ruko memang kalau bentuk ruko itu terbatas juragan apalagi ruko sekarang makin lama makin kecil gitu ya makin mahal makin mahal kemudian pointnya pun menjadi luar biasa ya jangan-jangan bisa gak ada sama sekali gitu nah kalau itu tentu saja gak bagus tetapi biasanya para arsitektur yang bangun ruko pemborong itu biasanya sih menyediakan ya ada void tuh di seperti tadi katanya jendelanya hanya di dapur iya nah kalau di dapur ini maksudnya ke arah belakang ke halaman belakang atau dia buka void ke atas gitu ke lubang udara ke atas gitu ya nah yang bagus juga kan selain ada void ada juga lubang ke belakang supaya apa supaya ada sirkulasi jadi tidak stuck gitu lubang ke belakang itu kemana Pak jadi misalnya gini kita biasanya pada setiap ruko itu ada satu sisi di kiri atau di kanan dia bikin lubang udara tuh juga kan ke atas sampai tembus gitu berarti ada udara yang berputar dong iya tetapi dia masuk gak ada keluarnya dimana hehehe nah di bagian belakang terakhir dari pada ujung ruko mestinya ada halaman kecil ya walaupun halaman itu tidak terbuka maksudnya itu tetap dipakai tetapi bagian atasnya bisa terbuka juga semacam void juga begitu sehingga udara bisa berputar kesana gitu oke ya itu yang bagus atau setidaknya deh hehehe ini yang paling jelek nih pakai AC dong ya kalau AC biasanya kan dia juga menarik udara luar betul ya menarik udara dari dalam dia buang yang dari luar dia bawa masuk tapi iya itu bisa membantu tapi AC nya yang betul-betul bagus dong ya mudah-mudahan AC nya seperti itu jadi kan intinya udara nya harus tetap berputar gitu harus tetap berputar ya kalau tidak ada sirkulasi udara itulah yang jelek ya jadi sepanjang ada sirkulasi udara juga ginromaida marbun tidak perlu khawatir gitu nah terakhir ada sindi imut iya bapak sindi imut iya ibu sindi imut ini pada video dia bertanya pada video mengundang hoki ke dalam rumah sore pak kang saya sudah punya bukunya apakah dengan buku tersebut bisa menentukan arah rumah yang cocok tolong dijawab dong juragan hehehe kalau arah rumah yang cocok tanya disini aja deh betul hahaha kenapa karena kalau buku untuk menghitung rumah yang cocok buku itu harus dipelajari harus ada gurunya juragan ibu sindi jadi harus belajar butuh waktu bertahun mempelajari elemen dan sebagainya nah kalau buku peruntungan yang di tangan ibu itu tentu saja kan buku peruntungan untuk tahun macan air imlek 2573 juga kalendernya tuh bukunya untuk dibaca ya bagaimana kita menyiasati problema yang bakal timbul ya di tahun macan dan bagaimana kita untuk menyiasati peluang yang ada di depan mata jangan sampai peluang tersebut raib jadi itu yang penting gitu ya jadi dipelajari bener-bener kalendernya dimanfaatkan sebagai panduan untuk menyelaraskan waktu pendek kata karena tahun macan air adalah tahun yang banyak airnya mereka yang dapat memenangkan keberuntungan di tahun macan air adalah yang mampu menanggulangi air air itu apa sih juragan air itu apa ya pak kan perasaan sikap impulsif gampang tersinggung kalau kita tidak bisa menanggulangi air maka kita akan merasa diri sebagai megalomania gua orang hebat jadi tersinggung dong ya nah itulah mereka yang mereka yang sukses berkebutuhan keuntungan adalah yang bisa mengendalikan ayo begitu juga gini sindi imut tolong dipahami benar iya tolong juga dipahami benar bahwa kita akan membahas ee pertanyaan anda setelah tidak berikut sahabat sebenarnya akan kita jadi sebentar oke kesehatan kesehatan karakter bakat bisnis hubungan hong sui waktu nasib dan siasat kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode yin yang 5 unsur agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi selaras dan seimbang dengan alam semesta berikutnya berikutnya bingung 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 mari kita lanjutkan sahabat sonora apa yang kita lanjutkan oke dong namanya dari YouTube uh untuk sahabat yang sedang ngoping sekarang ini kita lanjutkan ke WhatsApp ya iya dong baiklah mari kita lanjutkan saya menyapa sebentar selamat malam untuk Lee Saca London Eko Eko laki perempuan iya oke London Eko Eko spasi Sierra Alva Alva spasi Charlie Hotel Eko Nancy Golf Charlie Hotel Eko Nancy Golf Lee Saca oke tanggal lahirnya tanggal 12 tanggal 12 bulan 2 bulan 2 tahun 98 tahun 98 jamnya 17.35 17.35 pertanyaannya adalah bahan pekerjaan apa yang cocok rumahnya sekarang bekerja sebagai admin di supermarket bolehkah pindah kerja tahun ini baju pakai warna apa untuk dominan wah semua ini banyak ini semua ini kita mulai dari pekerjaan deh pekerjaan iya Lee Saceng tadi bilang boleh gak mulai berusaha di tahun ini gitu tau kalau soal yang satu itu saya gak mau jawab Lee Saceng sebaiknya mengunjungi youtube channelnya Sonora FM disana ada tinjauan ya peramalan peruntungan mengenai Sio Macan ya karena Lee Saceng sendiri lahir pada tanggal 16 ya bulan 1 tahun 2549 dia lahir satu hari setelah cap gome juga kan wuih nah dia harus paham ya supaya di tahun-tahun berikut dia lebih mengerti lagi ya boleh gak seseorang mulai berbisnis ketika kondisinya seperti ini gitu jadi saya berharap Lee Saceng yang masih gagah untuk menyimak ya dengan secermat mungkin nah kemudian apakah cocok untuk menjadi seorang pebisnis itu dulu kali ya betul nah Lee Saceng memang punya perluan untuk menjadi pebisnis asalkan ada beberapa hal yang patut diperbaiki oleh Lee Saceng tadi saya baru menyinggung anak muda yang luar biasa ya tetapi anak muda yang luar biasa ini sayang suka kehilangan stamina seringkali merasa malas ya ini yang harus ditanggulangi walaupun kalau tadi dibilang dia itu kerja sebagai admin kalau sebagai admin itu satu kerjaan rutin ya itu kelihatannya dia bisa menanggulangi kemalasannya karena dia punya satu kedisiplinan ya punya satu tanggung jawab nah bagaimana kalau semangatnya ditingkatkan nah ini barulah dia bisa memanaskan api prinsip leadershipnya sehingga dia bisa menjadi pebisnis ya jadi dia harus memacu semangat dan kemudian mampu berani mengurangi rasa superiornya dia suka seringkali berasa sok tahu gitu ya nah sok tahunya inilah yang harus dibuang kalau itu bisa barulah dia siap menjadi pebisnis barulah boleh tahu bisnisnya apa bidang apa pebisnisnya bidang tanah dan bidang air tadi dikatakan dia admin admin cocok admin itu adalah tanah dan air tetapi banyak pilihan untuk menjadi pengusaha berunsur tanah atau berunsur air dominan atau campuran daripada keduanya itu gitu ya ada bidang lain tapi saya gak mau sebutkan karena perkembangannya lambat nah bidang apa tanah dan air silahkan dilihat di buku banyak sekali pilihannya nah kecuali Lisa Ceng memang kemudian mau menjadi akontan atau akunting gitu silahkan ya ada lagi pertanyaannya di pekerjaan yang cocok sudah kalau warna baju ya jangan menggunakan yang ada hijaunya jadi dalam segala hal di tempat kerja berbagai sapuan ya pewarnaan yang dominan hijau tolong disingkirkan harus diganti dengan warna merah warna merah itu yang dibantu ya betul semoga cukup jawab informasinya sangat langka dan ada Ahmad Fadillah Pak Ahmad Fadillah Alfa Charlie Hotel sebentar Alfa Charlie oh iya Alfa Charlie Hotel Mama Alfa Delta oke kemudian spasi Fanta Alpha Delta India London London Alpha Hotel oke Ahmad Fadillah betul ya oke selanjutnya tanggal 3 bulan 6 tahun 94 3694 jamnya jam 00 01 00 bukan lain kemudian ini pertanyaannya dua ada juga bidang usaha yang cocok banyak sekali ya bisa yang berunsur kayu dominan tanah dominan logam dominan atau campuran daripada kedua atau ketiga unsur tadi rumah yang cocok menghadap ke timur atau ke barat gaya oke itu saja pertanyaannya semoga menjawab ya Ahmad Fadillah ya kemudian saya ke Rony 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 L-O N-Y N-Y Rony ini tanggal lahirnya tanggal 7 tanggal 7 bulan 3 bulan 3 tahun 76 tahun 76 jamnya 13.20 13.20 kemudian istrinya ini atas nama sebentar pertanyaannya tentang oh pindah rumah dan sebagainya sudah cukup datanya Rony saja Pak cukup oke ya ini rumahnya menghadap timur ya rencana mau pindah rumah akhir Desember setelah Sinjian tahun depan sebaiknya kapan kalau untuk tanggal dan sebagainya itu begitu di buku begitu akan ya betul ya secara umum boleh pindahkan Pak untuk akhir Desember atau setelah Sinjian akhir Desember setelah Sinjian mau akhir Desember atau setelah Sinjian kepingin oh akhir Desember boleh setelah Sinjian tidak masalah oke boleh-boleh aja asal pada tanggal yang selagas ya silahkan tidak ada masalah oke tanggalnya bisa melihat di buku betul Pak di kalender ya di kalender baik di kalender kemudian ditentukan kalau butuh jamnya silahkan kembali ke boleh dengan data yang sudah lengkap dari tanggal betul sekali siap masih 2 menit satu lagi oke ada limai landen india mama eko ini wanita Pak limai limai betul ya landen india mama eko oke tanggal 11 tanggal 11 bulan 9 bulan 9 tahun 72 tahun 72 jamnya jam 7 pagi jam 7 pagi oke mohon betul juga kesehatan dan ketelaratan hidup Pak kalau kita bicara kesehatan yang harus diwaspadai adalah masalah pencernaannya ya emahnya itu memang bawaan lahir udah gak bagus gitu ya jadi berkaitan juga dengan usus misalnya ya pokoknya semua yang berkaitan dengan pencernaan kemudian juga ada gangguan pada river ya walaupun gak fatalis yang perlu dijaga betul-betul adalah lambung pencernaan dan kandungan oke ya lain-lain mestinya sih gak ada masalah kemudian pertanyaan berikut adalah masalah keselarasan hidup kalau keselarasan hidup saya gak mampu menjawab kenapa saya gak mampu menjawab karena kalau kita bicara keselarasan hidup kaitannya kan bukan dengan diri sendiri saja dong ya dengan lingkungan siapa suaminya tinggal di mana rumahnya posisinya apa ya kalau berbicara karakter tentu saya berharap rime jangan gampang tersinggung gitu ya harus tebalkan sedikit telinganya kadang-kadang kita harus tutup gak perlu dengar ocehan yang tidak-tidak gitu ya nah kemudian daripada mendengar yang tidak-tidak rime itu hobinya jalan yang mendingan vakansi deh jalan-jalan deh gitu ya nah tetapi kalau keselarasannya tentu kaitannya sangat luas karena saya harus tahu rumah bagian rumah siapa suami keluarga dan selain sebagainya semoga membantu untuk klinik kita tidak sebentar baik-baikan oke kesehatan karakter bakat bisnis hubungan hong sui waktu nasib dan siasat kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang lima unsur agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi selaras dan seimbang dengan alam semesta kita lanjutkan sahabat sonora terima kasih bersama anda di konsum malam hari ini 20 Mei 2022 pakar mari kita berlanjut oke ini ada Joshua Joshua laki-laki laki-laki juliet oscar diara hotel ultra alfa oke tanggal akhirnya tanggal 12 iya bulan 2 iya tahun 86 iya jam 7.30 pagi ini tinggal di apartemen pak kan iya lantai 9 iya ada lantai ground lantai dasar dan lantai 4 tidak ada kemudian balkonnya menghadap barat laut pintu unit menghadap tenggara kemudian pintu gedungnya juga menghadap tenggara sementara gate parkirnya menghadap timur begitu kemudian pertanyaannya tentang arah apartemennya apakah sudah bagus kemudian sekarang sedang mencari pekerjaan atau usaha apa yang cocok ini pengalamannya pernah membuka usaha travel agent dan juga laundry secara garis besar ya oke itu tempat tetapi secara detail tentu saja kita gak bisa menilai apakah posisi itu bagus atau tidak karena menata apartemen itu jauh lebih sulit daripada menata rumah kenapa lebih sulit sebetulnya kan lebih simple gitu ya karena kan luasnya juga lebih kecil relatif ya tetapi kenapa saya kata lebih rumit karena dia bergabung dengan banyak rumah itu satu tidak menapak tanah jadi memang kalau mau betul-betul bagus kita harus tahu dari mulai dari jalan raya apakah memang gedungnya itu bagus apa enggak posisinya ya kemudian posisi kedudukan kalau itu posisi kedudukan tadi dibilang bagat laut oke lah masuk gitu ya untuk Joshua posisinya juga oke tetapi kita kan enggak tahu juga di depan pintunya bagaimana bentuk bagannya seperti apa gitu ya tapi oke lah kita melihat itu bagus tetapi kalau kita bilang bagus dia kemudian ada kelanjutan tadi Anda mengatakan juga kan bahwa dia berusaha di bidang apa tadi pernah membuka travel ya kalau dia laundry atau travel agent mestinya kan dia maju gitu nah kalau dia enggak maju berarti kalau memang dia memang sudah bertempat tinggal di situ kan menjadi tanda-tanya lagi ya nah itu satu hal memang dia kalau kita bicara jasa jasa dia enggak cocok tetapi kalau tadi dikatakan jasa jasa travel kalau cuma darat pasti dia enggak cocok tapi kalau dia menyangkut laut dan udara kemudian juga laundry mestinya dia berhasil juga kan mestinya berhasil kecuali dia memulainya pada tahun-tahun yang secara garis besar dia ciong misalnya dia memulainya pada tahun monyet ular babi macan juga nah itu 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 menjadi ganjalan gitu ya nah kemudian ganjalan lainnya adalah bahwa ambisi dia lemah itu satu hal kedua dia juga suka merasa dirinya sokau gitu itu yang patut dikendalikan dan harus diminimalkan baik begitu tadi Joshua semoga menjawab saya rajukan dengan Vepi siapa Vepi Panta Ego Tenggu Tenggu India Ego iya wanita di tanggal akhirnya tanggal 29 tanggal 29 bulan 2 bulan 2 tahun 72 tahun 72 ini jamnya antara 0020 sampai 0059 0020 sampai 0059 oke pertanyaannya terkait dengan unsurnya bisnis kesehatan dan indikatenya handikatenya dia sebetulnya orang yang bisa bergaul dengan baik gampang gitu ya super gitu kan juga pendekatan-pendekatannya bagus tetapi sayangnya kalau kecolek dikit ngambek gitu oke nah padahal kalau colekannya itu kemudian diabaikan kemudian dia wujudkan sebagai suatu kreatifitas ini kan luar biasa betul nah ini modal dia tetapi kelemahannya adalah dia gak punya ambisi gitu ya penuh penundaan gitu ya dan juga balas kurang disiplin itu yang harus diwaspadai ya juga makanan-makanan ya dia tuh seneng daging ya dan dia juga seneng sekali yang asin dan asem ini udah keterlaluan asinnya itu luar biasa tolong dikurangi gitu ya nah kemudian pertanyaan berikutnya apa pertanyaan berikutnya bisnis 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 yang paling cocok yang berusur air dominan kedua logam dominan atau campuran daripada api air atau api logam oke baik sudah ya unsurnya ada bisnisnya kesehatan bisnisnya sudah aman ya iya tanah air pun dia masih cocok tanah air masih cocok masih cocok oke baik terima kasih ibu Fethi saya teruskan dengan julia 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 ultra london india alfa iya tanggal akhirnya 18 tanggal 18 bulan 7 bulan 7 tahun 2007 tahun tahun 2007 18 72 jam 11 55 11 55 oke unsurnya apa pendidikan yang cocok bisnis kesehatan handicap warna baju gua lengkap oke aduh ini besitnya bukan main tapi sayang kalau sudah ngambek gitu setan pun kabut jalan jalan iya walaupun kemudian selesai gak ada dendam tapi bukan kita tetap harus mengasih tau untuk julia menguranginya dong ya meminimalkan hal-hal yang jelek kenapa karena buat julia setelah dia ngomel selesai buat orang lain iya benar-benar benar-benar ya padahal dia sendiri gampang tersinggung hehehe oh ya jadi itu yang harus diwaspadai oleh julia kemudian pendidikan ya pendidikan dia bisa ke kuliner ya kalau ke kuliner dia bagus sekali ya pokoknya ya ke ke kejelekan-kejelekan tadi bisa bisa lunas di meja makan lah gitu hehehe karena masakannya enak ya kemudian pengenanya juga enak kue-kue juga enak gitu ya jadi kalau dia bersekolah di bidang kuliner baik itu Asia maupun Eropa dia cocok gitu ya apalagi Asia itu paling cocok banget gitu ya kemudian dia juga agak tomboy ya jadi dia bisa ke bidang teknik mesin teknik industri teknik komputer tapi dia juga bisa ke bidang teknik tangan sebetulnya dia bisa ke bidang hukum dan politik tetapi nantinya dikhawatirkan dia tidak bisa terjun sebagai ekspert tetapi dikhawatirkan hanya sebagai pengamat belaka gitu betul sekali ada warna baju yang harus dipakai sebaiknya hijau dan putih sampai minggu depan juga gan sukses selalu juga gan Daniel sahabat di yang sedang bertugas juga sahabat sonora dimanapun anda berada terima kasih padahal dan sahabat sonora terima kasih tetap ketemu lagi di pagi Jumat depan dan Daniel Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati